Pemenuhan fasilitas dan sarana di Labkesda Kota Jambi dinilai oleh anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli sudah cukup baik. Salah satunya dari pembangunan gedung baru di Labkesda Kota Jambi yang mendapatkan bantuan dana dari APBN dan DAK. Anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli menilai Labkesda Kota Jambi masih terus melakukan pembenahan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Jambi saat ini. Kemas Farid Alfareli juga menuturkan bahwa Labkesda Kota Jambi sudah luar biasa dalam bekerja dan mendapatkan bantuan dana dari APBN dan dana alokasi khusus baik dari pusat maupun daerah. Selain itu, dirinya juga menambahkan bahwa sudah terdapat bangunan tambahan dari hasil dana alokasi khusus atau DAK yang mencapai kurang lebih 4 miliar rupiah. Dirinya juga mensupport Dinas Kesehatan dan Labkesda untuk proaktif menjemput bantuan DAK dan APBN. Para Kasat Mata sudah melihat ya beberapa bidang khususnya. Saya lihat sudah luar biasa ini Labkesda Kota Jambi banyak bantuan juga dari DAK dan provinsi. Terima kasih tuh kawan-kawan di pemerintah provinsi kita dapat bantuan juga banyak. Seperti barang yang habis pakai itu memang 56 persen menurut terangannya dan 44 persen kajian pelayanan jasanya yang kita perhatikan. Jadi ke depan kami berharap juga Dinas Kesehatan dan Labkesda untuk proaktif menjemput bantuan-bantuan DAK dan APBN.